Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan, untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Huo Yu Hao memegang tangan Tang Wu Tong ketika keduanya berlutut dan membungkuk ke arah pohon emas. Mereka berdua berterima kasih kepada para tetua dan pohon emas untuk energi asal langit dan bumi. Dalam tujuh hari kultivasi mereka yang singkat di meditasi nurani mendalam, kekuatan jiwa mereka telah meningkat secara keseluruhan. Ini adalah kenaikan peringkat penuh setelah peringkat 80. Wu Tong, apakah Anda ingin mengikuti saya kembali ke sekte Tang? Kamu bisa tinggal bersamaku di Tang Sek mulai sekarang. Huo Yu Hao berbisik kepada Tang Wu Tong dengan penuh kasih. Tang Wu Tong tersenyum, tentu. Aku akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Senyumnya yang indah membuat Huo Yu Hao merasa ingin mencintainya saat dia meremas tangannya dengan erat. Keduanya tersenyum satu sama lain sebelum mereka berdiri dan berlari untuk sekte Tang setelah meninggalkan Pulau Sigat. Penatua Suan berdiri di depan jendela kamarnya dan menyaksikan pasangan itu pergi ketika sebuah senyum terbentuk di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, betapa sepasang individu yang berbakat. Bahkan surga akan cemburu dengan bakat mereka. Penatuamu, sepertinya kami akhirnya menemukanmu seorang penerus. Apapun yang terjadi, kami akan membantu mereka tumbuh dengan cepat. Pahlawan lahir di masa kacau. Semoga saja mereka punya cukup waktu untuk tumbuh menjadi pahlawan yang pantas kita semua dapatkan. Petik 2. Di Sekte Tang Selamat datang kembali, Donjer. Jiang Nanan memberi Tang Wutong pelukan besar saat air mata mengalir di matanya yang indah. Berita Huoyu Hao dan kembalinya Tang Wutong telah menyebar dalam Sekte Tang, dan semua orang bersemangat untuk menyambut mereka kembali. Sejak tanggal buta yang ditakdirkan, semua orang di Sekte Tang telah belajar bagaimana Tang Wutong adalah Wang Donger. Setelah mengetahui bahwa Wang Donger, Cinta Huoyu Hao, telah kembali, beberapa bersuka cita, sementara beberapa merasa sedikit kecewa. Tetapi bahkan orang yang kecewa pun merasa senang untuk mereka berdua. Segera, para petinggi di Sekte Tang tiba. Bebe, Susan Si, Jiang Nanan, Xiaoxiao, Ketu, Xuan Ziuen, Gao Dalu, Ye Gui, Nan Kyu Kiu, Nana, Ji Juechen dan Jing Zian semuanya hadir. Mereka adalah pilar Tang Sekte, dan hampir semua dari mereka tetap tinggal. Dengan bantuan mereka, Tang Sekte tampaknya bergerak menuju masa depan yang cerah, karena mereka membantu memproduksi alat jiwa dan terus mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Bebe tidak datang sendiri. Ada orang lain di pelukannya. Dan orang itu tidak lain adalah Tangya. Tangya masih terlihat sangat pucat, tetapi orang bisa mengatakan bahwa dia jauh lebih bersemangat dari sorot matanya. Saat dia menatap Huo Yu Hao dan Tang Wutong, dia menunjukkan senyum tipis. Kakak tertua dan guru Xiaoya, Huo Yu Hao buru-buru melangkah maju dan menatap Tangya dengan khawatir. Tangya tersenyum sebelum memberinya jawaban yang nakal. Yu Hao, kamu tahu cara memanggang ikan, kan? Kata-kata itu sederhana, tetapi mereka mengejutkan Huo Yu Hao dan Bebe. Keduanya saling menatap dan melihat kegembiraan dan harapan di mata masing-masing. Guru Xiaoya, kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu? Huo Yu Hao bertanya pada Tangya dengan penuh semangat. Tangya menatapnya, tapi matanya masih tampak sedikit mendung. Dia memintanya, Yu Hao, ikan bakar itu enak. Huo Yu Hao langsung menjawab, Ya, guru Xiaoya, saya akan segera memasaknya untuk Anda. Apakah itu tidak terjadi apa-apa? Ya, Tangya mengangguk. Air mata mulai mengalir di mata Bebe. Sementara racun di tubuh Tangya secara bertahap dihapus setelah diselamatkan beberapa minggu lalu, tubuhnya tetap lemah, dan dia hanya bisa mengenalinya. Tapi setelah melihat Huo Yu Hao dan Wang Donger hari ini, dia sebenarnya bisa menunjukkan ikan bakar yang dia makan. Peningkatan besar ini lebih dari cukup untuk membuat mereka bersemangat dan memberi mereka harapan. Oleh karena itu, makan siang hari ini menjadi ikan bakar, dan Huo Yu Hao, orang yang bisa disebut orang paling penting di sekte Tang sekarang, menjadi koki utama mereka untuk hari itu. Dia memanggang ikan untuk guru Xiaoya, Wu Tong, dan semua teman lainnya. Ketika dia melihat tangannya menghasilkan ikan bakar yang mewah, dia mendapati dirinya memikirkan dewa emosi yang tak terkendali. Seni kulinernya harus pada tingkat yang mustahil. Semua orang makan siang bersama dalam suasana gembira. Bahkan Tangya makan dua ikan bakar sendiri sebelum tertidur di pelukan Bebe dengan senyum manis. Namun, setelah makan siang yang mewah, Huo Yu Hao mulai sibuk dengan pekerjaan. Terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Saat makan siang selesai, Xuanzi Wen menarik Huo Yu Hao ke lembaga penelitian tanpa mempedulikan bulan madu. Huo Yu Hao telah menghilang selama tujuh atau delapan hari terakhir. Jika dia menghilang karena alasan lain selain Tang Wu Tong, Xuanzi Wen akan menegurnya. Meskipun dia bisa mengerti mengapa Huo Yu Hao harus pergi, Xuanzi Wen membawa wajah tidak senang pada saat kejadian itu terjadi. Mengundurkan diri ke nasib buruknya, Huo Yu Hao hanya bisa mengikuti Xuanzi Wen ke lembaga penelitian. Huo Yu Hao tahu betul bahwa Sekte Tang tidak kekurangan ruang hidup, dan Tang Wu Tong tidak akan kesulitan menemukan kamar. Oleh karena itu, dia bisa mengikuti Xuanzi Wen untuk membuat alat jiwa tanpa khawatir untuknya. Dia juga meyakinkannya bahwa dia dapat melanjutkan budidaya di Sekte Tang, dan bahwa dia dapat memverifikasi kapanpun dia menemukan waktu untuk melakukannya. Setelah menghilangkan semua kekhawatirannya akan Tang Wu Tong, Huo Yu Hao terjun kembali ke penelitiannya. Struktur seluruh hampir selesai. Proses pembuatan berikutnya, Xuanzi Wen tampak senang saat dia menabrak tumpukan cetak biru yang tebal. Dia belum pernah membuat alat jiwa kelas 9 ini sebelumnya, karena hanya dikonseptualisasikan baru-baru ini. Meskipun pengalaman pendahulunya telah memainkan bagian dalam desain alat jiwa, itu masih pantas untuk dibanggakan. Huo Yu Hao menganggup dan berkata, Bagaimana kamu ingin aku menikmatinya? Xuanzi Wen tertawa kecil, Tidak, tidak. Anda tidak akan menjadi orang yang membantu saya. Anda telah mencampur adukan pesanan. Saya harus menjadi orang yang membantu Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan mulai membangun alat jiwa kelas 9 ini, dan saya akan membantu Anda dalam pekerjaan Anda. Jika Anda menemukan masalah, saya akan membantu Anda meluruskannya. Namun demikian, seluruh proses akan dipimpin dan dijalankan oleh Anda. Petik 2 Apa? Mata Huo Yu Hao membelalak tak percaya. Guru Suan, saya belum siap untuk ini. Anda tidak bisa mendorong saya sekeras ini. Petik 2 Suan Zi Wen menggodanya, Oh, ayolah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu Anda sudah mendapatkan cincin 18? Selain itu, Anda sebelumnya membangun alat jiwa kelas 8, dan cukup memenuhi syarat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8. Selain itu, saya tidak mendorong Anda terlalu keras. Saya hanya memvariasikan metode pengajaran saya sesuai dengan kemampuan dan potensi para murid saya. Bagaimana Anda dapat dibandingkan dengan siswa biasa? Anda memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan telah mencapai kekuatan spiritual yang cukup tinggi. Jika itu hanya alat jiwa kelas 8, tidak perlu untuk mengajarimu secara langsung. Saya yakin Anda akan bisa mengetahuinya jika saya memberi Anda waktu untuk perlahan mengeksplorasi desain. Hanya akan menjadi masalah waktu sebelum Anda menyelesaikan alat jiwa. Alat jiwa kelas 9 agak setara dengan kombinasi 20 atau 30 alat jiwa kelas 8. Setelah Anda mengetahui seluk-beluknya, membuat alat-alat jiwa kelas 8 akan menjadi bagian kue untuk Anda di masa depan. Petik 2. Tapi jangan meremehkan tungkupil ini. Ini berisi lebih dari 30 susunan formasi yang berbeda, dan masing-masing dari mereka diperlukan untuk menguasai konstruksi alat jiwa kelas 8. Selama Anda dapat membangun sebagian besar alat jiwa ini, Anda dapat meraih gelar sarjana pembangunan jiwa kelas 8. Oke, sudah cukup bicara. Anda dapat mulai bekerja sekarang. Jangan terburu-buru, dan mulai dari lapisan shell eksternal. Saya telah mengumpulkan semua logam langka dan menempatkannya di sini. Anda punya satu hari untuk menyelesaikan lapisan shell eksternal. Kami akan membahas interior setelah Anda menyelesaikannya. Setelah itu, Xuanziwen tersenyum nakal sebelum meninggalkan Research Institute. Rahang Huo Yuhau terjatuh saat dia menyaksikan Xuanziwen pergi. Ini adalah alat jiwa kelas 9 yang aneh. Sepertinya saya perlu sedikit nada. Menjadi terlalu menonjol kadang-kadang bisa buruk. Jika itu orang lain, bukan saya, saya yakin guru Xuanziwen tidak akan melakukan ini. Huo Yuhau sangat mengenal temperamen Xuanziwen. Tidak ada kemungkinan dia berubah pikiran setelah dia membuat keputusan. Karena guru Xuanziwen ingin saya melakukannya, maka lakukanlah. Tapi sungguh memalukan bahwa saya terlibat dalam kekacauan ini tepat ketika akhirnya saya bertemu kembali dengan Wu Tong. Saya pikir saya akhirnya memiliki waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Tetapi pemikiran tentang Wu Tong menghilangkan semua frustrasi di dalam hatinya ketika ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Aku akan bertarung supaya aku bisa melindungi Wu Tong dengan lebih baik di masa depan. Karena desain tungku pil ini dibuat oleh Huo Yuhau dan Xuanziwen, dia sudah sangat akrab dengannya. Setelah mencoba membangun beberapa cangkang luar dan susunan formasi, ia cukup percaya diri tentang hal itu. Segera, Huo Yuhau mampu mengisolasi cetak biru yang berkaitan dengan lapisan kulit terluar. Dan seperti yang dikatakan Xuanziwen, semua logam langka yang dibutuhkan untuk membuat tungku pil sudah disiapkan dan siap digunakan. Mereka semua tertata rapi di depan dinding di sudut lembaga penelitian. Namun, setelah memeriksa cetak biru cangkang luar dengan cermat, Huo Yuhau mulai meragukan dirinya sendiri. Dengan kemampuannya saat ini, membangun cangkang luar dari alat jiwa, bahkan alat jiwa kelas 9 tidak akan menjadi masalah. Namun, kulit luar tungku pil ini sedikit berbeda dari alat jiwa kelas 9 standar. Sementara itu biasa untuk alat jiwa kelas 9 yang bukan alat tempur dekat dibuat dari bahan kulit luar yang lebih sederhana, tungku pil ini adalah pengecualian. Pertama, itu harus mampu menahan suhu dan tekanan tinggi. Oleh karena itu, meskipun itu hanya kulit terluar, bahan yang digunakan untuk membangun kulit terluar harus dipilih dengan cermat. Menjadi seorang perfeksionis, Suan Ziwen telah memilih logam yang luar biasa, esensi setan merah, untuk menjadi salah satu bahan untuk kulit luar. Itu adalah logam tipe api yang sangat langka. Logam tipe api yang langka ini mengandung sejumlah besar energi elemen tipe api. Tubuhnya sendiri juga sangat tangguh. Karena mengandung energi elemen tipe api, itu tahan terhadap semua jenis api, bahkan ultimate fire bahan ini sering digunakan hanya untuk alat jiwa yang kelas 8 dan diatasnya karena sangat sulit untuk dibentuk atau diukir. Karena tidak mungkin menciumnya, seseorang harus mengandalkan kekuatan jiwanya untuk memaksakan bentuknya untuk berubah. Selama proses ini, seseorang harus tahan dengan serangan api dan racun dari esensi setan merah. Tidak heran Guru Suan menginginkan saya untuk membangun kulit luar ini. Meskipun ia sudah menjadi titol dou luo dan seorang insinyur jiwa kelas 9, Guru Suan masih membutuhkan setidaknya 2 minggu untuk membangun kulit luar ini. Huo Yu Hao mungkin berbakat, tapi itu tidak mungkin baginya untuk dibandingkan dengan Guru Suan ketika datang ke kemampuan mentah dan aktual. Guru Suan, bagaimana Anda bisa begitu kejam kepada saya? Saat dia menatap kosong pada blok besar esensi setan merah, yang memancarkan panas yang sangat, Huo Yu Hao terdiam. Saat dia melapisi tangannya dengan kristal es seperti berlian, Huo Yu Hao dengan hati-hati mengangkat satu blok esensi setan merah yang kira-kira setengah meter. Dia meletakkannya di bangku laboratorium alat jiwa. Meskipun dia tidak mau bereksperimen dengan balok logam ini, Huo Yu Hao harus mengakui bahwa mungkin cukup banyak uang untuk membeli kota kecil. Bahkan, itu mungkin sangat berharga sehingga orang tidak akan dapat menemukannya di pasar. Saya bertanya-tanya berapa banyak alat jiwa tipe api tingkat tinggi yang bisa saya bangun dengan ini? Aku tidak boleh menyanyiakan sepotong kecil pun. Masalah terbesar untuk pembangunan cangkang luar ini adalah esensi setan merah ini. Bagaimana saya akan melakukannya? Life Guardian Blade seharusnya bisa mengukir balok logam ini. Namun, itu hanya akan dapat dilakukan dengan melahap energi logam. Ini berarti bahwa logam tersebut akan kehilangan sejumlah besar energinya. Jika Guru Suan tahu tentang itu, saya pasti akan terbunuh. Guru Suan, apakah Anda benar-benar berpikir saya seorang dewa? Bagaimana saya bisa menyelesaikan ini dalam satu hari? Sepertinya tidak ada cara lain. Aku harus menemukan kakak senior kedua untuk meminjam Darkness Green Dragon-nya. Tanpa ketajaman pisau pahat peringkat, saya tidak berpikir itu mungkin untuk mengukir apapun pada logam ini. Sepertinya saya harus perlahan menggali logam dari tengah blok ini sebelum memperbaiki bagian luar dan mengukirnya menjadi bentuk shell. Memikirkan itu saja sudah membuatku lelah. Setelah mengambil keputusan, Huo Yu Hao berdiri dan bersiap untuk mencari Ketu untuk meminjam Darkness Green Dragon-nya. Namun, tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, sebuah ide menghantamnya. Api biru maya menyelimuti seni abadi. Naga dan Phoenix ukir dengan bilah dingin. Setelah itu, Huo Yu Hao merasakan dahinya menjadi dingin saat Eye of Destiny-nya dibuka sendiri. Kilatan biru maya keluar dari matanya dan tergantung di depannya. Itu adalah pisau kecil yang tidak lebih dari 5 inci. Ujung bilahnya sangat kecil dan halus, sementara bilah dan gagangnya kira-kira sama panjangnya. Bila itu mengeluarkan cahaya biru maya, sedangkan sisi-sisi bilahnya memiliki ukiran yang menakutkan. Ini adalah... Setelah ragu-ragu sebentar, mata Huo Yu Hao membelalak tak percaya. Perubahan yang mengejutkan dimulai ketika tangan ahli mendarat. Sapuan ukiran berirak melalui karya besar itu seratus kali. Seni kuno ini akan bertahan lebih lama dari kekekalan. Pisau yang terangkat, seperti bulan sabit, akan menerangi musim semi yang dingin. Petik 2 Pisau ilahi ukiran hantu? Ya, itu adalah bled ilahi ukiran hantu. Huo Yu Hao tiba-tiba teringat dewa emosi yang misterius, dan dua hadiah yang telah dijanjikan padanya. Mungkinkah salah satunya adalah bled ilahi ukiran hantu? Meskipun itu tampak seperti pisau ukiran sederhana yang digunakan untuk memasak, itu tetap merupakan pisau yang digunakan oleh dewa di alam dewa. Jika seorang dewa menggunakannya, apakah itu akan dianggap sebagai senjata yang saleh? Saat dia mencoba menenangkan dirinya dari keterkejutannya, ingatan aneh mulai muncul secara eksplosif dalam pikiran Huo Yu Hao. Ingatan ini seperti air banjir yang mengalir ke pusat jiwanya. Huo Yu Hao merasa seolah-olah ada adegan mengiris dan memotong yang tak terhitung jumlahnya yang melintas di depan matanya ketika ia mencoba mengendalikan laut spiritualnya untuk menyimpan ingatan ini. Jika itu adalah orang lain selain Huo Yu Hao, mereka akan jatuh ke dalam kepanikan saat mereka menemukan kepala mereka dipenuhi dengan lautan besar kenangan yang tidak diketahui. Namun, Huo Yu Hao kuat secara mental, dan meskipun ia terkejut dengan hal ini, ia mampu menenangkan dirinya sendiri dan menyimpan kenangan ini di lubuk jiwanya. Ketika ingatan tercetak pada jiwa seseorang, itu sama bagusnya dengan orang itu. Memori ini kebetulan berisi dokumentasi untuk teknik ukiran tertentu. Teknik ukiran ini bukan teknik biasa, karena tampaknya mengandung beberapa bagian khusus dan mistis di dalamnya. Huo Yu Hao berdiri di sana dengan tenang dan memejamkan matanya ketika dia mencoba merasakan seluk-beluk di balik teknik dalam ingatannya yang baru didapat. Saat kilas balik itu berputar di kepalanya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan meraih bled dewa hantu ukir hantu di depannya. Bled godly ukir hantu tampaknya hidup karena dengan lembut menyesuaikan diri di tangan Huo Yu Hao. Itu seperti sekelompok api biru yang indah di tangannya. Sementara Huo Yu Hao mencoba untuk mencari tahu tekniknya, apa yang meninggalkan kesan terdalam dalam benaknya adalah beberapa kata dari suara yang dikenalnya. Teknik ukiran tarian naga hujan adalah teknik ukiran paling sulit dari duniaku. Setelah menjadi dewa, saya menginvestasikan waktu luang saya ke dalam peningkatan dan pengembangan yang berkelanjutan. Seperti yang mereka katakan, penguasaan mendalam satu keterampilan tunggal akan membuka pintu kebanyak keterampilan lainnya. Anda dapat menganggap ini sebagai hadiah dari saya. Saya harap Anda dapat berupaya memahami keindahan dan seluk-beluk di balik keterampilan ini. Menggunakan blade ilahi ukiran hantu untuk melakukan teknik ukiran tarian naga hujan akan memberi Anda kemampuan di luar imajinasi Anda. Petik 2 Saat dia membuka matanya dan melihat nyala api biru maya di depannya, Huo Yu Hao menjadi sangat bersemangat. Sekarang, dia yakin bahwa semua yang dia alami di alam dewa adalah nyata. Ya, semuanya nyata. Baik pisau iblis ukir hantu dan teknik ukiran tarian naga hujan adalah hadiah dari dewa emosi. Huo Yu Hao diliputi oleh semangat dan kegembiraan. Meskipun teknik ukiran tarian naga hujan terutama digunakan untuk ukiran, Huo Yu Hao tahu itu berisi wawasan tentang dao besar surga dan bumi. Dia terkejut dengan seberapa banyak yang telah dia pelajari dalam periode yang singkat ini, dan tahu bagaimana mempelajari teknik ini lebih banyak akan membantu menjelaskan misteri dao besar surga dan bumi. Ketika dia melihat lagi pada blok esensi setan merah, Huo Yu Hao tidak lagi menunjukkan keengganan yang sama untuk bekerja dengannya. Yang tersisa hanyalah kegembiraan. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Rain Dragons Dance. Huo Yu Hao adalah pembelajar yang sangat cepat, ini bisa dilihat dari banyak keberhasilannya dengan meditasi yang mendalam. Teknik ukiran tarian naga hujan sudah tercetak di kedalaman jiwanya. Ini direncanakan oleh Dewa Emosi, Rong Ni Ambing, sehingga ia bisa mengambil teknik itu dengan cepat. Dengan demikian, setiap pemahaman awal atau bahkan penguasaan tidak akan terlalu menantang. Huo Yu Hao melambaikan tangan kanannya saat dia melihat nyala api biru, bilah, berkedut di tangannya. Setelah itu, pedang itu menebas ke depan dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya, meninggalkan kilatan misterius namun memikat di belakangnya. Pada saat itu juga, sebuah chip jatuh dari sudut blok esensi setan merah tanpa suara. Hanya ketika mendarat di bangku bahwa racun api yang terbakar dilepaskan. Sangat cepat, rasanya sangat enak. Saat ini, Huo Yu Hao merasa seolah pedang itu telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Sensasi ini sungguh luar biasa, dan nyaris membuat ketagihan. Huo Yu Hao melambaikan tangan kanannya lagi, dan sekali lagi, nyala biru maya tampaknya hanya tersentak. Seperti yang diharapkan, esensi iblis merah tua yang keras diiris seperti wortel oleh bled ilahi hantu ukir, yang tajam melampaui kepercayaan. Perlahan, Huo Yu Hao mulai menambah kecepatan. Karena dia sudah memiliki kemampuan dasar yang penting ketika datang untuk mengukir, itu tidak terlalu menantang baginya untuk mengambil teknik ukiran tari Rain Dragon. Bled Godly ukir hantu tampaknya tidak memiliki kemampuan tambahan di luar ketajaman yang luar biasa. Itu pasti senjata paling tajam yang pernah dilihat Huo Yu Hao dalam hidupnya. Anehnya, tidak peduli bagaimana dia menggunakan bilahnya, bila pisau iblis ukir hantu tidak akan menyentuh jari-jarinya atau memotongnya dengan cara apapun. Sebelum bled ilahi ukiran hantu, Huo Yu Hao juga merasakan kesamaan dengan senjata lainnya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan senjata terhubung dengan jiwanya. Itu hampir merupakan perpanjangan dari kesadaran dan niatnya. Oleh karena itu, teknik ukiran tarian naga hujan pasti akan dapat menggunakan kemampuan penuh bled ilahi ukiran hantu.